Intro Halo babes, welcome back to my channel Hari ini aku mau bikin first impression dan juga review Untuk Kate Von D Everlasting Liquid Lipstick Warna yang aku beli itu Lolita sama Noble Dan as you can see warna yang aku pilih itu lebih ke peach sama mau Dan untuk first impression ini aku bakal apply the liquid lipstick Dan every few hours aku bakal check back untuk lihat performancenya Dan ini tuh populer banget di kalangan makeup blocker sama makeup artist Karena this is one of the best liquid lipstick for ever Dan ini tuh harganya I think 22 US Dollar Adik aku beli pas lagi di US jadi aku gak tau untuk harga di Indonesia atau apa Dan first impression ini basically aku bakal apply the liquid lipstick Dan aku bakal check back every few hours untuk lihat performancenya Dan juga karena liquid lipstick itu kadang kan banyakan mengeringkan Dan juga bakal patchy atau bleed jadi aku mau lihat performancenya So if you want to see how this baby's perform keep on watching Dan warna yang aku pilih untuk first impression itu Lolita Which is a little more mau Ini tuh isinya ada 6.6 mili Dan ini tuh made in Italy Aku bakal unboxing Jadi untuk packagingnya itu just a normal plastic tube Dan untuk applicatornya dia tuh 2 foot So yeah So yeah And I'm just going to apply it right now Just want to make sure So as you can see warna itu pigmented banget I just put one swipe and everything is covered Untuk bownya itu sama sekali gak ada perfume or weird smell so I like it Let's wait until it dries Kayaknya mesti nunggu Kita nunggu 1 menit So I'll check back again Okay sekarang udah 1 menit 30 detik Dan let's check if this already dries Okay don't worry, udah kering See It dries down in 1.5 minutes In 1.5 minutes In 1.5 minutes Jadi liquid lipstick ini tuh takes 1 minute 30 seconds Untuk kering Dan sekarang ini tuh jam 9.57 Jadi aku bakal check back in a few hours to see how it runs Hello babes Jadi ini tuh sekarang udah pukul 1.40 Dan as you can see warna itu masih ada semuanya Tadi tuh aku udah minum kopi, aku makan roti Dan aku definitely belum makan makanan yang berminyak Jadi maybe that's why liquid lipsticknya masih tahan Dan aku suka banget Ini tuh dia gak mengeringkan sama sekali Meskipun tadi aku gak pakai lip balm terlebih dahulu Karena biasanya kalau liquid lipstick itu bakal bikin kering Dan kalau misalnya kamu punya check lips itu bakal emphasize banget Dan ini tadi aku udah scrub bibir aku sebelum aku pakai So yeah, it really is staying strong We'll check back in another few hours Dan aku bakal makan makanan yang berminyak Just untuk lihat performance nya anak-anak atau enggak So I'll see you Oke babes Jadi sekarang ini tuh udah jam Udah hampir jam 6 Udah 17.58 Menit Dan Aku udah makan beberapa makanan yang berminyak I ate some ikan goreng And some tumis block oly Yang juga oily banget Karena rumah aku tuh kalo masak lumayan oily So as you can see Di bagian tengah bibir aku itu Warna liquid lipsticknya udah agak menghilang Udah agak pudar dan bagian atas juga udah agak pudar Cuman ya aku seneng banget sama Kate Von di Everlasting Liquid Lip Skin itu Dia masih ada lip stain on my lips Jadi tuh meskipun aku udah makan makanan yang berminyak Tapi dia masih staining dan Kalo misalnya kamu liat dia gak ada bleeding Jadi kamu gak usah takut kalo misalnya Liquid Lip Skin itu bakal bikin bibir kamu tuh berantakan Sebelum aku bikin conclusion Aku bakal swatch the other color Dan aku juga bakal swatch warna lolita Gini tuh warnanya tuh noble Let's make it focus Ini tuh noble Ini tuh lebih ke peachy Very nice color Dan juga Yang Lolita Eh I'm sorry Ini tuh lolita Oke Dan ini tuh warnanya lolita Jadi Ini tuh lolita Ini tuh noble Lolita tuh seperti yang dibilih aku Dan biasanya aku suka banget sama Produk ini Kenapa? Karena Pertama dia tuh gak ada bau perfume Gak ada bau sama sekali So That's That's winning already Karena banyakan tuh liquid lipstick Pasti ada baunya Yang kedua aku suka Dia tuh gak bleeding Yang ketiga Dia gak bikin bibir aku kering Yang keempat Dia meskipun udah Produknya itu udah kena minyak Tapi dia masih ada lip stain Jadi Meskipun kamu gak real well Dia masih ada stain your lips So I like that a lot Dan mungkin yang aku gak suka itu Karena Dia ini tuh gak accessible Jadi Setau aku tuh Kamu kalo misalnya Gak beli online Dari Instagram Atau misalnya pun Website-website kayak Lajada Atau Blibli Itu kamu harus pergi ke Sephora yang di US Jadi tuh Di negara-negara lain tuh Gak ada counter Kate Foundry Aku udah pergi ke I think Lima Negara Yang punya Sephora Itu gak pernah ada counter Kate Foundry So Ya i guess That's what i don't like about This Is the fact that I cannot just buy them Like All of them Dan Mungkin juga harganya Pastinya kalo misalnya This is cheaper I will have all of them But i really like it I love it Like I love this one Karena Aku juga suka banget sama Kate Foundry Punya contour palette Itu kan terkenal banget Aku suka karena tuh Dia warnanya tuh Lebih ke cool tone Jadi tuh gak ada kayak Warna merah gitu Di pipi kamu Kalo misalnya kalo mau pake So i really like the Kate Foundry Contour palette Kalo misalnya kalo mau ngeliat aku review The contour palette Then just comment di bawah So Yes That's all For this First impression And review Kalo misalnya kamu suka video ini Kalo bisa thumbs up Dan subscribe Karena untuk next video Aku bakal bikin review Untuk Kylie Lip Kit Which is very exciting Aku suka banget sama Lip liner nya And Yah So If you want to watch that Then you can subscribe Anyway Thank you so much for watching I hope you have a great great week And cheers to good vibes Goodbye babes Bye babes Bye babes Bye babes Bye babes Bye babes Bye babes